PT. Global Agrobisnis perawatan, penyedia tenaga ahli, dan jasa pelaporan perkembangan pertumbuhan pohon. Jadi, PT. Global Agrobisnis bukanlah lembaga investasi, tetapi merupakan seplahir bibit jabon yang memberikan fasilitas seperti yang tertera disertifikan, sehingga tidak mengelola umum. Maka, PT. Global Agrobisnis telah menetapkan izin prinsip dari BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal yang merupakan izin prinsip resmi dari pemerintah di bawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Izin prinsip ini secara resmi memuat semua lahan-lahan yang ditanami pohon jabon PT. Global Agrobisnis. Berikut adalah surat-suratnya. Dasar hukum mengapa PT. Global Agrobisnis harus mendapatkan izin dari BKPM? Yaitu karena penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai penanaman modal diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang penanaman modal. Kewenangan perizinan oleh BKPM apabila dilihat dari konteks Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menjadi kewenangan daerah. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang No. 32 mengisyaratkan bahwa pelayanan administrasi penanaman modal merupakan urusan wajib provinsi bagi yang berskala provinsi dan merupakan urusan wajib kabupaten atau kota bagi yang berskala kabupaten atau kota. Dengan adanya keputusan Presiden tersebut, BKPM menjadi ujung tombak bagi perizinan insestasi di Indonesia. Sehingga dirasakan terdapat resentralisasi perizinan insestasi dari daerah kepada BKPM. Sehingga PT Global AgroBasis secara priodik diwajibkan untuk melaporkan kegiatannya kepada BKPM. Oleh karena itu, kegiatan penanaman modal pohon jabon Aijis yang dilakukan oleh PT Global AgroBasis ini diberikan izin sekaligus diawasi oleh BKPM. BKPM sebagai bagian dari unit intelijen, satgas, waspada investasi yang dibentuk oleh OJK. Unit intelijen ini bekerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti Bapu Pampelka, Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Bapupti, Direkturat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau DJPDN, Kementerian Perdagangan, Baris Krim, Poling, PPATK, Kejagung, Kemenkop dan UKM, Kemenkominfo dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Mari kita cek bukti BKPM adalah bagian dari satgas waspada investasi. Sebagai berikut, silakan Anda klik website OJK, ojk.go.id. Klik waspada investasi di kanan bawah. Apakah Anda melihat logo BKPM seperti ini?